Pemirsa, Satgas Tentara Manunggal membangun desa reguler ke 109 Kodim 0727 Karangaya memiliki resep agar stamina tetap fit, yaitu mereka minum jamu seduh. Dengan minum jamu diharapkan imun tubuh meningkat, tetap bugar di tengah wabah COVID-19. Menurut Prada Ahmad, Satgas TMMD, di tengah pandemi COVID-19 dan padatnya program TMMD, menjaga kebugaran tubuh harus diperhatikan. Dengan minum jamu seduh dari bahan empon-empon, diharapkan bisa membuat daya tahan tubuh lebih kuat. Sri, penjual jamu keliling mengatakan, setiap hari dirinya berjualan di lokasi TMMD 109 Desa Jatiwarno. Langanannya yakni para personil Satgas TMMD dan juga warga yang ikut bergotong royong. Jamu yang dijual mulai dari beras kencur, kunyit, dan jamu godokan serta daun pepaya. Hasil minum jamu adalah untuk memenuhi asupan gizi seimbang dan menghilangkan capek-capek serta pegal-pegal. Bu, gimana Bu? Jualamunya laris enggak? Alhamdulillah laris. Gimana? Kalau pas ada situasi kayak gini ada TMMD, banyak Pak Tentara yang minum jamu enggak? Alhamdulillah banyak. Gimana biasanya mereka manggil ujitingan? Di tempat. Lokasi TMMD ya? Enggak. Itu biasanya jamu santan siapkan jamu apa ya? Kunyit asem, cabai puyang, beras kencur, pahitan, dan sebagainya. Dari Kabupaten Karanganyar, Tim Liputan IMTV Jawa Tengah melaporkan. Dari Kabupaten Karanganyar.